Intro Intro Kita sudah hampir lupa tentang nation threat Jadi, nation threat tuh seakan-akan gak ada Ingat, Indonesia tuh baru 78 tahun loh Kita tuh kalo liat dari kerajaan selaka domas Kerajaan kutai dulu segala macem Itu jangan-jangan kerajaan kita tuh gak pernah ada yang ribuan tahun Tapi gue kaget loh dia juga selaka domas, kok lu tau selaka domas? Iya, nanti lah itu maksudnya Waduh... Jadi, kerajaan kita tuh pendek-pendek gitu Enggak, salah lu Ini karena mereka konflik kesini, konflik Ini kita bicara wilayahnya kecil-kecil Sekarang waktu disatuin begini Malah lebih kecil Yang tua takut ini, mereka pikir bahwa ini akan last forever Bahwa tidak ada konflik disini Aceh gak mau merdeka, Papua gak mau merdeka, Maluku gak mau merdeka Terus Dipikir kita kan bersatu terus, kita kan damai-damai terus Pokoknya ini apa sih? Ceteris Paribus Nah... Terus apa yang membuat kita bersatu di tahun 1945? Kita bersatu karena kita punya common soro Common enemy Common soro Menderita bersama Common soro Soro Jadi menderita bersama Ini yang terjadi selama 78 tahun Disini sudah happy, disini sudah happy, disini sudah happy Nah, pemimpin siapapun Pak Jokowi atau yang nanti Ini harus satu tujuannya Kita harus cepat-cepat membangun common happiness Seneng barengnya harus cepat Nah untuk seneng bareng cepat ini Tentunya kan kita keamanan dulu yang kita jaga Bener gak? Nah... Itu ekonomik tentunya Common happiness ya Kalau sekolah udah gak bayar Ini murah Ini murah Air gratis dong Kesehatan gratis BPJS gratis Ini panjang nih kayanya Nitip, 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 boleh dong Aqua Oh itu Amalah undang-undang dasar 45 Jadi Kita harus cepat-cepat buat yang namanya common happiness Yes Nah ini sudah tujuh presiden agak lupa tentang common happiness ini Yang happiness cuma sebeberapa bagian doang Yang happy-happy Yang happy-happy Yang soro Tapi catatnya kita bagian dari happy juga loh Oh iya Oh kita mah happy terus Karena kita harus bersukur Itu kita mah happy Kita mah happy Orang lain ngapain kita happy aja Happy terus gitu Nah kita pengen cepat-cepat membuat itu Nah tentunya Ada hal yang membuat Ini strategi perang Ini strategi perang Bahwa Untuk membuat menaklukkan sebuah wilayah itu ada banyak Ada SOP nya Di akademi kita diajarin Kalau kuat agamanya Mainin Pemin agamanya gitu kan Kalau dia kuat sejarahnya Ubah sejarahnya Kalau kuat pemimpinnya Aduh pemimpinnya Apa Arudong mbak Arudong mbak Gitu kan Jadi Negara Kolonialis dulu Itu kalau memenalukan sebuah wilayah itu selalu dibuat chaos Dibuat goyang Nah antropologinya jalan Jadi antropologi itu Snoghugrohnya Aceh itu kerajaan besar banget dan susah ditembus Betul Tembusnya sama Snoghugrohnya Karena dia perhatikan Oh sosiologinya begini Dia langsung ubah lah Dia belajar Islam Dan dia bolak-bali tuh Bahwa pemimpin nggak boleh lagi Islam Eh apa nggak boleh lagi perempuan Itu kerjaan sosiologi Nah kita harus mampu melakukan itu Itu Jadi kita nih sekarang sudah banyak diacak-acak Ini bahkan ya Ini true story Bahkan sebelum ISIS diciptakan Ini gua ngomong apa adanya nih Itu delapan belas doktor berbagai bidang Itu mendesain Gimana kalau Islam gua giniin, gua giniin, gua giniin Itu didesain Simulasi Sehingga terciptalah yang namanya Salafi Jihadi lah Wahabi Yang diciptakan itu Inilah yang masuk bahwa Isi-isi itu membunuh Islam sendiri loh Bener nggak? Akhirnya ya Kapan dia pernah nyeguh Amerika? Itu isinya Nah Ini pemahaman ini berbahaya nih Kalau ada ya Kemana-mana Apa nanya buah Amerika ya? Iya kenapa nggak Kenapa ibu Israel ya? Tapi lu baca dong kemarin pengumuman Ada yang Kepala Negara Afganistan Berkunjung ke sini Taliban 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 Jadi dia yang berkunjung ke Indonesia Ya ini siapa sih ketemu siapa? Wah nggak update Wah bukan Lu intelijen kan lu gimana sih Enggak Enggak gue bingung karena kan kita belum mengakui loh Indonesia kalau nggak salah kan nggak mengakui kan Enggak mengakui Taliban sebagai Iya Tapi kok bisa dateng ya Kita pengen ini Nation threat ini Kuat Nah Gue pikir anak muda sekarang nggak ngerti apa itu Nation threat Nggak ngerti nation interest Nggak ngerti how to Survival of the nation Itu gimana To survive 1000 tahun ini Jangan nyala anak mudanya Apa? Kalau aku bilang Kita ini Agaknya jadi sibuk berantem sendiri ya Beneran loh Dia diadu sendiri apalagi mau tahun politik ya Apalagi mau tahun politik begini Sibuknya pokoknya nyalain-nyalain aja Tadi pagi gue denger Pak Amir Rayus nyalain Pak Jokowi Udah kayak Pak Amir Rayus paling pinter sedunia Gitu loh Gue heran sekarang tuh Iya kan Lu mau suka apa nggak presiden itu presiden kita Udah lah Dari dulu beliau begitu Bu Ya udah Itu cuma contoh Namanya orang tua kita udah Tapi kan dia orang tua Maksud aku Mbok lah ya Kasih contoh tuh yang Bikin tadi Anak-anak muda tuh jadi Nah kita tarik lagi ke atas Jadi cawe-cawe begini Kira-kira Ada unsur asing nggak Yang ngacak kita terus goyang It could be Kalau saya sih Agak-agak percaya gue Tapi kalo aku Selalu kalo ada yang ngomong begitu Jangan marah lu ya Gue nggak suka playing victim Kalo itu berarti gue playing victim dong Ada orang ngerjain gue Ada orang gini Enggak dong Emang out of stupidity aja Iya Atau memang kita stupid gitu kan Iya harus stupidity aja Jadi kita tuh pengennya Memang ngerebutin yang ece-ece gitu Yang kecil-kecil Yang teperan ruguh Kalo bahasanya Tapi yang gede Misalnya tadi Liat gini loh Kita kan bisa liat gelas tuh Dari setengah penuh Atau setengah kosong itu aja Gitu kan Iya kan Kayak tadi orang boleh aja Maki Apanya secara akidah gue nggak ngerti lah Tapi kalo secara teknologinya dia bagus Ya kita harus satu-satengah Kita nggak juga apresiat Tapi jangan dianggap gara-gara akidah Kalau gila nggak boleh laku Itu yang sekarang terjadi Mbak Kwani masih memegang 19.. Apa.. 2037 sebagai Inflate atau Titik ancaman Karena kan itu hasil penelitian Lemhanas Dan aku apresiat Kemarin kita melihat Ini datanya nanti gue print Karena gue baru dapet Setiap 4 tahun Itu DOD Department of Defense of America Itu mempunyai planning 4 tahunan Jadi terakhir 2022 Oke Kenapa dia bilang Nah Jadi belum Sebelumnya 2018 Sorry Itu mundur ke belakang Iya mana sempat Jadi yang 2022 ini menarik Karena belum pernah dalam sejarah 80 tahun Amerika 80 tahun terakhir Menguatkan kekuatan angkatan lautnya Belum pernah dalam sejarah Karena dulu-dulu Darlingnya dia darat Kemudian Darling dia udara Belum pernah Jadi 2022 ini Darlingnya dia Laut Kekuatan laut Jadi Apa artinya Nah Kekuatan laut ini kan itu 2022 Sekarang 2023 Itu kemarin gue buat video Komplit berserta datanya Jadi dia namanya Membuat pertahanan namanya Chain Island Strategic Mulai dari Jepang Mulai ke Pulauan Ryukyu Pulau yang paling atas Itu namanya Mageshima Terus Turun sampai Taiwan Terus turun sampai Luzon Sampai Filipina Ya karena dia Contra Second Island Chain nya China Yes Dia buat Itu dan dia udah naro Senjata ini Apa Senjata ini Bener-bener sudah naro senjata Jadi kita pikir Ini Indonesia tau gak Bahwa Ini ini Bener-bener 2 ini Lagi berperang Gue bilang Apa yang terjadi kalo 2025 Yang itu terjadi Bener gak Earlier Ya itu yang disampaikan Mas Andri Wijayanto kan Waktu Aku sampaikan ke ambasador dulu kan Ambasador Udah denger 2037 mau perang gitu kan Enggak belum gitu Terus kan ambasador ketemu Ketemu Apa Mas Andri Mas Andri tuh telepon gue Kata ambasador mau gak bisa lebih cepet Nah Di DOD itu Lebih cepetnya kapan itulah Di DOD itu bilang General Miley Kepala Staff nya Amerika bilang China Kayaknya gak mungkin Early Then 2027 Katanya Jadi kalo mau perang Karena senjatanya belum siap Tapi dari data intelijen di sisi samping Samping itu artinya Dari pro-Rusia dan pro-Tiongkok nih Itu Kecepatan membangun Armada nya Lautnya Tiongkok Itu setiap 4 tahun Satu Royal Navy nya Inggris dia bisa buat Loh kecepatannya? Karena apa coba Itu berhubungan dengan industri Ini contoh ya Aku kan sekolah perangku di Taiwan nya Jadi aku tuh pernah lihat Bener-bener industri pertahanan Kapal perang nya Taiwan Hmm Itu kayak mimpi loh Jadi itu dari mulai biji besi Ya Pak Helmy Aku naik ke atas Ke factory Ke industri ini Gue jalan kaki nih Jalan kaki di atasnya panas banget Bahwa kan lagi Apa Di bakar Di Kondris nya lagi jalan Jadi dia bilang gini Ini sipil It's the fastest Kalau gak salah Sudah kayak ban berjalan aja Ya Betul Kalau gak salah malah Cina Itu belajar juga dari Taiwan Betul Betul Jadi kelihatan kecepatannya itu kan Berarti kan dunia diambang perang Bener gak? Semua ini Nah ketegangan itu Di Indonesia Jangan sampai Kita Wondering Aya Naon Gitu loh Wondering Aya Naon Ini ada apa Bener gak? Tau-tau kita sekarang Kena El Nino Cadangan Bulog kita sedikit Segala macem Kita tuh kayak ada sesuatu Selalu kaget-kaget gitu Kaget-kaget gitu loh Nah ini yang kita bilang Jangan sampai 2000 Kita udah menerika 78 tahun Sebenernya kita masih terjajah Di banyak benda Di banyak lokasi Dan Tentunya Keamanan itu yang gue pilih Bentar lagi jebol nih Nah terus tadi pagi nih sebelum kita putus ya Ada yang WA Bukoni ternyata Kita itu Teknologi intelijen kita dari Israel Gue bilang Kok lu baru tau? Dari dulu dari Israel Dari dulu dari Israel Nah jadi itulah jangan sampai lah Jadi kita sekarang coba ya bangkit lah Para pemikir-pemikir muda Bangkit Makanya jangan berantem aja Aduh Masalah diksi aja diributin Nah diksi diributin Ya jadi Kita tuh sengaja kali Menurut saya Saya gak tau lah Apa inferior kompleks Atau apa gitu Jadi Ayo bangkit Jangan lagi Positif Gak apa-apa Ya harus itu Jadi kalau kita berbeda pendapat Jangan alergi Jangan suka ngatain orang Jangan suka bodoh-bodohin orang Jangan suka maki Jangan suka maki-maki Ya daripada ngomong Mendingan berkarya Setuju? Setuju dong Atau berdiskusi dong Atau berdiskusi Atau berdiskusi Sehat Jangan mau menang-menangan sendiri Ya Oke Mari kita bangun dengan kebersamaan Semua orang berkontribusi Semua orang kita hormatin Semua punya hak Ya apapun sukunya Agamanya Kepercayaannya Pendidikannya Semua bisa berkontribusi Jangan menang-menangan Ya Selamat hari kemerdekaan Merdeka 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 Selamat hari kemud Tah empat Niklas